Harimau kemalap putih jilid 11. Cuma sayangnya, aku tak akan membiarkan harapan mereka terkabul sesuai dengan apa yang diinginkan, akhirnya Hang Nyo baru sadar sekarang, rupanya tujuan orang itu berbaring kaku dan tak bergerak barang sedikit pun bukan lantaran ingin menakuti-nakuti orang, melainkan jika racun yang mengeram dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi kambuh. Seperti orang mati ia hidup di bawah tanah, tinggal dalam peti mati seperti mayat, itu pun bukan dikarenakan sengaja berbuat sok misterius dan menyeramkan, melainkan untuk menghindari kejaran dari musuh besarnya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa orang ini sedikit pun tidak menakutkan, bukan saja tidak menakutkan, lagi pula patut dikasihani. Sebab walaupun ia belum mati, tapi keadaan tersebut sama halnya pula seperti dikubur hidup-hidup. Kebebasan Hang Nyo arak pun terdiri dari aneka macam jenis. Ada semacam arak berwarna merah seperti darah, itulah arak anggur dari Persia. Cawan terbuat dari kaca itu lebih anggun dan menawan hati. Semacam keindahan yang misterius dan merangsang hati orang. Pelan-pelan orang berbaju putih itu menghirup setegukan, di atas wajahnya yang putih kepucat-pucatan seakan-akan diliputi pula oleh warna semu merah yang misterius dan merangsang hati. Dengan suara yang lembut kembali ia berkata, meskipun jejakku agak rahasia, tapi belakangan ini tampaknya sudah mulai bocor dan diketahui oleh halayak ramai. Anak murid musuh-musuhku di masa lalu secara beruntun telah berdatangan ke Bukit Kiyu Hoasan untuk mencari jejakku. Sengaja ia tidak memandang ke arah Hang Mio, kerusnya, orang yang berhasil dilenyapkan oleh Louis Chuhari itu misalnya, dia adalah anak murid dari seorang musuh besarku yang paling melihai. Hang Mio menundukkan kepalanya, berusaha keras menghilangkan bayangannya atas bocah aneh itu dan berusaha pula tidak membayangkan kembali kejadian pada malam itu. Sekarang ia sudah mengetahui hubungan antara dia dengan manusia berbaju putih itu. Meskipun aku tidak takut kepada mereka, kata orang berbaju putih itu lebih lanjut, tapi racun yang mengeram dalam tubuhku setiap saat kemungkinan akan kambuh. Bila sampai demikian adanya maka aku pasti akan tewas di tangan mereka warna semu merah yang menyelimuti wajahnya lambat laun mulai luntur. Akhirnya ia berpaling dan memandang ke arah Hang Mio sambil berkata lebih jauh, Bila aku sampai tewas, malca semua pengikutku pasti akan mati semua, lagi pula mereka akan mati dalam keadaan yang mengenaskan sekali. Hang Mio tidak bersuara, ia betul-betul tak tahu apa yang mesti dikatakan, sesungguhnya persoalan-persoalan semacam ini tak sepantasnya kalau diceritakan kepadanya. Kembali orang berbaju putih itu berkata, Aku beritahu kesemuanya ini kepadamu, karena aku-aku berharap agar kau tetap tinggal di sini menemani aku. Ketika secara tiba-tiba ia mengucapkan kata-kata tersebut, Hang Mio pun ikut merasa terkejut. Selama banyak tahun aku selalu kesepian, belum pernah kutemukan seseorang yang cocok menemani aku bercakap-cakap. Memang tidak banyak jumlah perempuan yang begitu balus budi seperti Hang Mio dalam dunia ini. Akan tetapi aku sama sekali tidak menaruh maksud lain kepadamu, kata orang berbaju putih itu lebih jauh, seharusnya kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang manusia yang cacat. Sekalipun dia juga berusaha keras untuk mengendalikan diri, tapi suatu perasaan sedih dan menderita yang sukir dikendalikan telah memancar keluar dari sepasang matanya yang dingin dan tak berperasaan itu. Hang Mio tidak membiarkan ia berkata lebih lanjut, tiba-tiba sahutnya, ku kabulkan permintaanmu itu tampaknya jawaban tersebut sangat mengejutkan hati orang yang berbaju putih itu. Bisiknya gemetar, kau, kau mengawalkan permintaanku aku bersedia tinggal di sini untuk menemanimu sekarang ia masih belum dapat berjumpa dengan Buki. Entah apapun alasannya, semuanya itu merupakan kenyataan yang tak bisa dirubah ataupun dibantah. Ia percaya Cian-Cian dan Cipeng pasti dapat menjaga diri sendiri, mereka pasti tak akan bersedih hati karenanya. Ia merasa bahwa satu-satunya pekerjaan yang dapat dilakukan olehnya sekarang adalah membuat orang yang sombong, tapi penuh penderitaan, penuh siksaan dan menakutkan serta mengenaskan ini hidup selama beberapa hari lagi dalam keadaan yang amat gembira. Warna semu merah kembali menghiasi wajah orang berbaju putih itu, katanya kemudian, aku tidak bermaksud untuk memaksamu tidak, kau tidak memaksaku, aku sendiri yang rela berbuat demikian, sebab perbuatan yang tak inginku lakukan tak akan bisa dipaksakan oleh siapapun juga. Tapi kau, aku hanya berharap agar kau pun dapat menyanggupi sebuah permintaanku katakanlah asal Buki sudah ada kabarnya, kau harus membiarkan aku pergi dari sini. Kau tidak mempunyai syarat lain jika kau masih mengharapkan aku untuk mengajukan syarat lain, maka kau kau berarti sedang menghina diriku. Orang berbaju putih itu memandang ke arahnya, tiba-tiba saja di atas wajahnya yang pucat memancarkan cahaya tajam, seperti juga sebatang pohon yang telah layu tiba-tiba muncul kembali harapannya untuk hidup lebih lanjut. Bagi sejenis manusia, pemberian selamanya jauh lebih senang dan bahagia daripada perampasan. Hang Nyo tak salah lagi adalah manusia semacam itu. Si buta masih berdiri agak jauh di tepi ruangan sana, sekalipun sepasang matanya tak dapat melihat apa-apa lagi, tapi seakan-akan ia telah menyaksikan kembali suatu kesedihan dan ketidakberuntungan sampai waktu itu, Hang Nyo masih tak pernah lupa untuk menulis catatan hariannya setiap hari. Ia mencatat hari mengikuti titik-titik air yang berbunyi, sekalipun tidak cocok 100%, paling tidak setiap bulannya hanya selisih antara setengah jam belaka. Menurut perhitungan penanggalan waktu itu, maka setiap tahun hanya terdiri dari 360 hari. Kehidupan di bawah tanah amat sederhana dan tawar, asal dapat memilih catatan dari 3 hari di antaranya, kita dapat memahami seluruh pengalaman serta kejadian yang telah menimpa dirinya selama beberapa bulan ini. Tentu saja 3 hari tersebut adalah 3 hari yang terpenting dalam kehidupannya selama beberapa bulan ini, sekalipun demikian sudah cukup untuk merubah nasib seseorang, dan perubahan tersebut justru terjadi dalam 3 hari itu. Di antara kejadian-kejadian tersebut, tentu saja ada yang menguntungkan, tapi ada pula yang membawa ketidakberuntungan. Peristiwa yang tidak beruntung terjadi pada bulan 9 tanggal 23 bulan 9 tanggal 23, hari terang. Walaupun di tempat seperti ini sulit untuk mengetahui apakah cuaca sedang mendung atau cerah, tapi aku tahu bahwa hari ini udara pasti terang. Sebab ketika si Tuan Buta pergi keluar, ia mengenakan baju yang tipis sekali dan sewaktu pulang telapak sepatunya kering dan bersih. Ia pergi untuk mencari si Yau Lui. Si Yau Lui telah minggat dari rumah. Selama aku berada di sini, tak pernah satu kalipun ku jumpa dirinya, T.E. Chong seakan-akan secara sengaja menghindari pertemuan di antara kami berdua. T.E. Chong memang manusia aneh, si Yau Lui pun seorang bocah yang aneh pula. Walaupun demikian, sesungguhnya hati mereka itu ramah dan baik hati. Terutama sekali si Yau Lui, belum pernah aku membenci dirinya, sekedipun ia bersikap demikian kepadaku, mungkin saja disebabkan pada masa yang lalu belum pernah ia memperoleh kasih sayang dari ibunya, mungkin juga wajahku agak mirip dengan wajah ibunya. Dalam pandangan dan perasaan seorang bocah, ibu selamanya adalah perempuan yang paling cantik dan paling lembut di dunia ini. Tapi, kenapa ia harus minggat dari rumah? Aku ingin menanyakan persoalan ini kepada T.E. Chong, tapi secara tiba-tiba saja wataknya berubah menjadi kasar dan berangasan, ia bersikap galak dan ganas kepadaku. Tanda petik. Tapi aku pun tidak menyalahkan dirinya, aku tahu ia sedang marah dan bersedih hati karena kepergian si Yau Lui yang tanpa pamit itu. Terlalu besar dan tinggi pengharapannya terhadap si Yau Lui di masa-masa mendatang. Ketika mereka sedang pergi mencari si Yau Lui, tiba-tiba aku temukan kembali suatu kejadian yang sangat aneh. Di tempat ini seluruhnya terdapat 16 buah ruangan, di belakang sana terdapat pula sebuah pintu batu, di hari-hari biasa pintu batu itu selalu tertutup rapat. Kalau dugaanku tak salah tempat itu pasti merupakan gudang mestika yang paling rahasia milik T.E. Chong. Hari ini, di tempat apapun sudah mereka cari, tapi tak pernah memeriksa ruangan itu, apakah mereka beranggapan bahwa si Yau Lui tak mungkin bersembunyi di sana, karena tempat itu tak boleh didatangi oleh siapapun jua? Akhirnya tak tahan lagi ku tanyakan persoalan ini secara diam-diam kepada sia-sian seng, cuan buta, tapi begitu mendengar perkataan itu, bagaikan dipagut tular berbisa, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia berlalu dari sana. Belum pernah ku saksikan ia menunjukkan sikap begini takutnya, tapi apa yang ia takuti? Bulan 11 tanggal 15 Kalau dihitung-hitung maka hari ini semestinya bulan akan purnama lagi, entah di luar hari ini ada rembulan atau tidak, entah rembulan itu masih tetap bulat seperti dulu, sudah empat kali bulan purnama aku berdiam di sini. Sering kali aku teringat akan diri Buki, setiap hari bahkan menikirkannya, yaa, setiap waktu setiap detik selalu memikirkannya, tapi tak pernah ku bicarakan tentang dirinya. Sebab aku tahu, dibicarakan pun tak ada gunanya. Agaknya Buki sedang berada dalam suatu keadaan yang amat istimewa, aku harus menunggu sampai suatu saat tertentu sebelum dapat bertemu dengannya. Aku mempunyai perasaan semacam itu, maka aku harus menunggu dengan hati yang sabar. Lagi pula aku pun percaya bahwa T. E. Chong bukanlah seseorang yang tidak pegang janji, ia pun sangat baik kepadaku, belum pernah ia ungkapkan kepadaku kalau mempunyai maksud lain, dalam hal ini dia benar-benar memegang janji. Tapi semenjak kepergian siaului tanpa pamit, wataknya makin lama berubah makin aneh, sering kali ia berbaring seorang diri di dalam peti matinya, sepanjang hari sepanjang malam tak mengucapkan sepatah katapun denganku, aku pun hanya duduk termanggul seorang diri di sana. Kehidupan semacam ini tentu saja bukan suatu kehidupan yang terlalu baik, tapi untunglah aku dapat melewatinya dengan baik. Ada orang mengatakan bahwa aku terlalu lemah, ada pula yang mengatakan bahwa aku bagaikan sebuah benda antik, begitu dibentur segera akan hancur berantakan. Selamanya aku tak pernah membantah atau mengucapkan sesuatu komentar tentang persoalan ini. Benda paling lemah di tubuh manusia adalah rambut, sedang yang paling keras adalah gigi, tapi alat tubuh manusia yang paling mudah rusak justru adalah gigi, sebaliknya bila seseorang telah mati, sekujur tubuhnya telah membusuk dan hancur, rambutnya masih akan tetap putuh. Benda paling lemah di tubuh manusia adalah mata, akan tetapi setiap hari setiap waktu dari pagi sampai malam yang selalu dipergunakan oleh manusia adalah mata. Tak pernah orang mengatakan kalau matanya tak terpakai atau matanya tak digunakan lagi. Matapun tak pernah lelah, kalau kau pergunakan mulutmu untuk berbicara terus tiada hentinya atau menggunakan tangan tak hentinya ataukah menggunakan kaki tak hentinya, maka sejak dulu-dulu kau sudah mampus karena lelah. Oleh karena itu aku pikir bahwa lemah dan lembut serta keras dan kuat sesungguhnya bukan bisa dibedakan dengan nyata. Hingga hari ini aku baru tahu bahwa kepergian si Yolui sebenarnya adalah lantaran aku. Kiranya sebelum pergi meninggalkan tempat itu, ia telah meninggalkan sepucuk surat, dalam suratnya ia hanya mengucapkan beberapa patah kata saja, Aku suka dengan Hang Niu, tapi kau telah merampasnya, maka aku pergi dari sini, aku bersumpah suatu hari aku pasti akan merampasnya kembali dari tanganmu. Si Yolui benar-benar seorang anak yang aneh, aku selalu tak habis mengerti kenapa ia bisa bersikap demikian kepada aku. Setiap bulan sedang purnama, Tabdiate Econg pasti akan berubah menjadi begitu gundah, berangasan dan tak tenang. Lebih-lebih hari ini, wataknya benar-benar jelek sekali, apalagi setelah minum sedikit arak, oleh karena itulah ia mengeluarkan surat yang ditinggalkan si Yolui dan memperlihatkannya kepada aku. Sekarang aku baru mengerti, mengapa si Sia Sian Seng memandangku dengan sinar mat semacam itu. Ia pasti menganggap kedatanganku kemari telah membawa bencana serta ketidakberuntungan, kepergian si Yolui tanpa pamit tak lebih hanya salah satu contoh saja di antaranya. Aku sama sekali tidak menguatirkan keselamatan si Yolui, sebab bocah semacam dia tak akan menderita kerugian kemanapun ia pergi. Aku hanya berharap agar ia jangan berjalan sesat, karena ia terlampau cerdik, ilmu pedangnya begitu lihai, kalau sampai jalan serong miscaya seluruh dunia akan kacau balau dibuatnya titik. Pada bulan 8 tanggal 15 aku mulai belajar pedang, hingga kini sudah ada 3 bulan lamanya. Aku sama sekali tidak memiliki dasar-dasar belajar ilmu pedang, kecuali sewaktu kecil dulu aku pernah belajar sedikit ilmu semedi dan ilmu tenaga dalam dari paman Sam Siok, hak kekatnya sedikit kepandaian silat pun tidak kupahami. Akan tetapi T.E. Chong justru mengatakan bahwa aku boleh belajar ilmu pedang. Ia bilang aku pun sangat aneh, siapa tahu kalau pada akhirnya bisa berhasil mempelajari ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat yang sudah lama punah dari dunia persilatan, karena katanya wataku agaknya sesuai dengan ilmu pedang tersebut. Aku selamanya tak pernah tahu kalau untuk belajar pedang pun harus meninjau pulau watak serta perangai seseorang, sudah 3 bulan aku melatihnya dengan tekun, entah sampai pada batas apakah kepandaian yang telah kulatih sekarang. Cuma saja T.E. Chong memang seorang manusia yang luar biasa, ia bilang dahulu dengan sebilah pedang ia malang melintang, dan tiada tandingannya di kolong langit, aku lihat ia bukan sedang mengibul. Ilmu pedang yang dimilikinya memang betul-betul mengagumkan. Suatu kali ia pernah berkata, ia dapat memutuskan kutung selembar rambut di kepalaku, kemudian mematas pula rambut yang telah terpapas itu menjadi dua bagian, dan kemudian ia dapat memapasnya pula beberapa bagian yang ia inginkan. Ia tidak mengibul, ia benar-benar dapat melakukannya. Sengaja ku sisir rambutku kencang-kencang, aku hanya melihat cahaya pedangnya berkilauan dan tahu-tahu selembar rambutku telah terpapas kutung, menanti rambut itu terjatuh ke tanah, ia telah berubah menjadi 13 bagian. Hanya sekilas cahaya pedangnya berkelebat, ternyata rambutku telah terpapas kutung tidak lebih dan tidak kurang dari selembar saja, bahkan kemudian mematasnya kembali menjadi tidak lebih dan tidak kurang dari 13 bagian. Meskipun aku tidak mengerti tentang ilmu pedang, tapi aku dapat melihatnya bahwa ilmu pedang yang dimilikinya itu pasti jarang sekali yang bisa menandinginya. Karena caranya turun tangan benar-benar terlalu cepat, sedemikian cepatnya membuat orang benar-benar tak dapat mempercayainya. Ia bilang aku telah mempelajari seluruh rahasia serta intisari yang terkandung dalam ilmu pedang Giyokli Hiam Hoat, asal di kemudian hari sering melatihnya, maka sekalipun orang lain sudah berlatih selama 10 tahun belum tentu sanggup untuk menandingi diriku. Aku percaya dia adalah seorang guru yang pandai, tapi tidak percaya kalau aku adalah seorang muridnya yang begitu baik. Tapi terlepas dari semuanya itu, asal ia sudah berbaring kembali dalam peti matinya, aku pun mencari sebilah pedang dan mulai melatihnya dengan tekun. Tentu saja aku tak berani menyentuh pedang yang terletak di atas meja sembah yang itu, bahkan ia sendiri pun belum pernah menyentuhnya. Sering kali ia berkata bahwa kini ia tidak pantas untuk mempergunakan pedang itu lagi, sebab dahulu pedang tersebut tak pernah kalah, tapi sekarang ia sudah bukan jago pedang tak terkalahkan yang dulu lagi. Bulan 3 tanggal 28 Tanpa terasa aku sudah hampir 8 bulan lamanya tinggal di sini, hari ini adalah hari peringatan kematian dari ayah Buki. Hari ini ditahu silam, adalah hari perkawinanku dengan Buki, setiap orang bilang bahwa hari itu adalah hari yang baik, hari penuh keselamatan dan rejeki. Aaai, hari rejeki macam apakah itu? Pada saat itulah telah terjadi peristiwa yang mengerikan, bukan saja telah mencelakai jiwa Loyacu, menghancurkan masa depan Buki, telah menghancurkan pula kehidupanku ini. Andai kata Loyacu tidak mati, betapa bahagianya aku hari ini, betapa senangnya kehidupanku, bahkan siapa tahu kalau aku telah mendapatkan anak untuk Buki. Tapi hari ini, di bawah tulisan hari ini tampak ada bekas-bekas basah yang lembab, agaknya ia telah banyak mengucurkan air matanya. Apakah peristiwa yang telah terjadi hari ini jauh lebih menyedihkan dan lebih menakutkan daripada hari ini di tahun silam? Bilakah sempat membaca catatan rahasianya ini dan membaca sampai di sini, maka kau pasti akan membacanya lebih jauh. Tulisan di bawah sana tampak jauh lebih awut-awutan daripada tulisan di hari-hari biasa. Pagi ini ternyata T.E. Chong bangun jauh lebih cepat dariku, ketika aku bangun tidur, ia telah menungguku, sikapnya pun jauh lebih berbeda daripada di hari-hari biasa. Ia mengatakan bahwa dalam istana bawah tanah ini masih ada satu tempat yang belum pernah ia mengajaknya ke sana, maka hari ini ia akan mengajakku untuk meninjau tempat tersebut. Tentu saja aku merasa sangat girang, sebab aku telah menduga bahwa tempat yang akan dikunjungi bersamaku ini pastilah gudang harta yang amat rahasia itu. Ternyata dugaanku memang tak salah. Ia benar-benar memerintahkan orang untuk membuka pintu batu di sebelah belakang, ketika aku masuk mengikutinya, aku baru tahu bahwa dugaanku ternyata masih ada satu hal yang salah. Tempat itu bukan saja bukan gudang harta, bahkan baunya minta ampun, ketika berjalan masuk ke gua itu, segera terandus bau busuk yang amat memuakan tersiar keluar dari sana, bau busuk itu macam bau bus dalam kandang babi. Walaupun oleh bau busuk itu kepalaku dibikin pusing tujuh keliling dan rasanya ingin muntah, tapi rasa ingin tahuku semakin besar, dengan keraskan kepala aku ikut pula masuk ke dalam. Tempat itu pun merupakan sebuah ruang yang terdiri dari batu granit, sebetulnya perabot di situ tidak jelek, tapi sekarang telah sama sekali berubah bentuknya, tirai merah berbunga emas yang semula melapisi dinding ruangan, Kini hampir berubah menjadi hitam pekat, tong untuk buang air, tempolong untuk meludah serta sisa nasi dan sayur yang bercampur aduk hampir menumpuk di mana-mana. Di atas dinding, di atas permukaan tanah, dia mampun penuh dengan lukisan manusia yang sedang melakukan suatu gerakan pedang, setiap lembar lukisan itu semuanya sudah kuno dan kumal. Seorang manusia berambut panjang, mana dekil mana bau lagi duduk di sana sambil memperhatikan lukisan-lukisan pedang itu, ada kalanya seakan-akan ia terkesima, kadangkala juga melompat bangun dan menggerak-gerakan tangannya, siapapun tak tahu jurus macam apakah yang sedang ia perlihatkan itu. Orang itu kurusnya bukan kepalang hingga tinggal kulit pembungkus tulang, lagi pula sudah beberapa bulan tak pernah mandi, rambutnya, jenggotnya kotor dan bau busuk, hak kekatnya tak berani aku memandang ke arah wajahnya. Ia pun seakan-akan tak pernah tahu kalau ada orang berjalan masuk ke dalam ruangan, bahkan memandang sekejap ke arah kami pun tidak. Sebentar-sebentar ia mencengkeram segenggam kitab ilmu pedang dan memeluknya sambil tertawa terbahak-bahak, lalu menangis pula terseduh-seduh. Aku rasa orang itu pastilah seorang sinting. T. E. Chong mengatakan bahwa ia belum sinting, cuma sudah menjadi tidak waras karena terpikat oleh buku-buku ilmu pedang tersebut, sedemikian terpikatnya oleh ilmu, sampai makam pun enggan, tidur pun tak pernah, apalagi mandi, ia terpikat sampai melupakan segala-galanya. Aku sendiri tak dapat membedakan apa perbedaan antara sinting dan tidak waras. Entah dia sinting juga boleh, tidak waras juga boleh, yang pasti aku enggan berdiam lebih lama di tempat semacam itu. T. E. Chong masih juga mengawasinya lekat-lekat, seakan-akan menaruh perhatian yang khusus terhadap orang tersebut. Diam-diam aku ngeloyor keluar dari situ, sebab aku sangat mual dan benar-benar tak tahan untuk mau muntah, tapi aku pun tak ingin muntah di hadapannya. Sebab bagaimanapun jua, dia toh tetap seorang manusia. Aku bersembunyi di dalam kamarku dan muntah hebat, setelah minum secawan air teh panas, T. E. Chong pun datang. Ia kembali menatapku setengah harian lamanya sebelum memberitahukan kepadaku bahwa sekarang adalah saat baginya untuk pergi mohon obat penawar bagi mencegah bekerja racun. Di dalam tubuhnya, setiap tahun ia harus minta obat penawar sekali, katanya pula bahwa perjalanan yang akan ditempuh tidak dekat, paling tidak satu bulan kemudian baru akan pulang kembali ke sana. Ia bertanya kepadaku, bersediakah mengikutinya? Ataukah ingin tetap tinggal di sini? Sudah barang tentu aku lebih suka mengikutinya pergi, sudah terlampau lama aku berdiam di tempat ini, tentu saja aku ingin melihat-lihat ke tempat luaran. Siapa tahu setibanya di luar, aku akan mendapat kabar tentang buki, apalagi aku pun ingin tahu keadaan dari Cian-Cian serta Cipeng. Aku selalu merasa bahwa kedua orang itu adalah sepasang sejoli yang sangat ideal, watak Cian-Cian kurang baik, Cipeng pasti akan selalu mengalah kepadanya, Cian-Cian selalu menerbitkan gara-gara di semua tempat dan Cipeng pasti akan menyelesaikan semua kesulitan itu bagi dirinya. Sayang sekali Cia-Cian selalu bersikap dingin terhadap Cipeng, selamanya tak pernah memberi kesan atau mimik wajah yang lebih baik kepadanya. Ketika T.E. Chong tahu bahwa aku bersedia mengikutinya pergi, ia merasa gembira sekali, aku diberi setengah cawan arak anggur untuk menghangatkan tubuh. Setelah meneguk separuh cawan arak itu, aku pun tertidur dengan nyenyaknya. Menunggu aku telah sadar kembali dari tidurku, baru ku ketahui bahwa kami telah meninggalkan gua dalam dasar bumi itu. Aku duduk dalam sebuah kereta koda dengan mengenakan pakaian berkabung, beberapa orang berbaju hitam sambil menggotong peti mati tembaga dari T.E. Chong mengikuti di belakang kereta. Aku tahu, ia pasti berada di dalam peti mati itu, dan aku pun didandani demikian untuk mengelabdobi mata orang. Malam itu kami mencari sebuah rumah penginapan yang kecil dan sepi untuk beristirahat seluruh penginapan itu kami burong semua. Pelayan-pelayan dari penginapan tersebut samuanya mengira bahwa aku adalah janda yang baru kematian suami, pelayanannya terhadap segala keperluanku amat baik dan istimewa. Aku menginap di dalam sebuah kamar besar seorang diri, aku selalu tidak tidur karena aku tahu bahwa T.E. Chong pasti akan datang. Tengah malam itu, ia benar-benar telah datang, aku menemaninya makan semangkuk bubur dan dia pun menatapku lekat-lekat. Kau benar-benar tidak kenali dia. Tiba-tiba ia mengajukan sebuah pertanyaan yang aneh sekali kepadaku. Pada mulanya aku masih tidak mengerti, kemudian setelah menjumpai sikapnya yang aneh itu tiba-tiba saja aku merasa sedikit kalap, suatu ingatan yang menakutkan mendadak melintas di dalam benakku titik. Mungkinkah manusia yang kotor, busuk dan aku tak berani memandang barang sekejap pun kepadanya itu adalah buki yang membuatku rela berkorban asal dapat bertemu sekejap lagi dengannya? T.E. Chong dapat merabah suara hatiku, tiba-tiba ia menerangkan, Apa yang kau duga memang benar, dia adalah buki, aku hampir saja gila karena gelisah, aku ingin menangis sekeras-kerasnya, ingin menjerit sekuat-kuatnya, dan ingin mencekiknya sampai mati, tapi apapun tidak kulakukan. T.E. Chong memang tidak mengingkari janji, ia telah menepati janjinya dan mengajakku menjumpai buki. Ia sama sekali tidak salah, akulah yang salah ia tidak pantas mati, akulah yang pantas mati, akulah yang pantas mati. Ternyata aku tak dapat mengenali kembali diri buki. Siang malam aku ingin bertemu dengannya, tapi dikala aku telah berjumpa dengannya ternyata aku tidak mengenali lagi dirinya. Apa lagi yang bisa ku katakan kini? Menanti perasaanku sudah jauh lebih tenang dan pergolakan darah dalam dadaku telah normal kembali. T.E. Chong baru beritahu kepadaku bahwa buki datang mencarinya untuk belajar pedang, dia pun menganggap buki mempunyai bakat untuk belajar pedang. Tapi di antara mereka berdua berlaku suatu perjanjian, yakni sebelum buki berhasil selesai dengan pelajaran pedangnya, ia tak boleh berjumpa dengan siapapun. Buki telah setuju dengan perjanjian itu dan menepatinya, maka setiap kali aku ingin bertemu dengan buki ia selalu mengatakan belum sampai waktunya. T.E. Chong berkata kembali, kami telah berjanji dengan batas waktu setahun, pada waktu itu aku akan pergi untuk mencoba ilmu pedangnya, asal ia berhasil mengalahkanku, maka aku akan mempersilahkan ia pergi meninggalkan tempat itu. Setelah ia mengucapkan kata-kata tersebut, aku baru tahu bahwa perjanjian di antara mereka berdua tidaklah sederhana. Aku amat memahami jalan pemikiran buki. Dia tahu bahwa T.E. Chong tak nanti akan mewariskan ilmu pedangnya kepadanya, maka dia pasti telah mempergunakan suatu kera yang sangat istimewa untuk memaksa T.E. Chong mau tak mau harus menyanggupi untuk mewariskan ilmu pedang kepadanya. Oleh karena itu, ketika T.E. Chong mengajukan syarat tersebut, dia pun mau tak mau harus menerimanya. Tapi dari mana mungkin ia bisa mengalahkan T.E. Chong? Pada hakikatnya ia sama sekali tak punya kesempatan untuk menang. Agaknya T.E. Chong telah berhasil menebak pula apa yang sedang kupikirkan di hati, dengan dingin katanya kepadaku, ia bukannya tak punya kesempatan, sebab ilmu pedangku pun ku pelajari dari kitab-kitab dan lukisan-lukisan tersebut, selamanya aku selalu bekerja adil. Kemudian ia berkata lagi, tapi setelah menjumpai dirimu, jalan pikiranku tiba-tiba berubah, aku khawatir kalau ilmu pedangnya benar-benar telah berhasil dan merebutmu dari sisiku. Aku ingin sekali membunuhnya agar selamanya kau tak dapat berjumpa lagi dengannya, akan tetapi ia sama sekali tidak berbuat demikian, karena ia bukan seorang Xiao Jin yang tak tahu malu seperti itu. Maka hatinya penuh dengan perasaan sedih, tersiksa dan serba bertentangan, oleh sebab itu pula kadang-kadang wataknya akan berubah menjadi begitu berangasan dan aneh. Ternyata kesemuanya itu adalah lantaran aku. Sekarang aku baru mengerti kenapa si buta selalu beranggapan bahwa aku akan mendatangkan ketidakberuntungan bagi mereka. T. E. Chong kembali berkata, tapi, aku pun tidak menyangka kalau ia dapat melatih ilmu pedang sehingga menjadi tak waras, seakan-akan sama sekali telah berubah menjadi seseorang yang lain mungkin lantaran dia tahu kalau Buki telah berubah, maka ia baru membawaku untuk pergi menjumpai Buki. T. E. Chong menatapku tajam-tajam, kemudian berkata lagi, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan di dalam hati, tapi kau keliru kalau berpendapat demikian, karena aku telah bertekad untuk membiarkan kau kembali ke sisi Buki, sebab aku dapat melihat dan merasakan bahwa kau benar-benar telah mencintai dirinya, bila suatu hari kau tahu bahwa aku melarang kalian saling berjumpa, kau pasti akan membenciku sepanjang masa, aku tak ingin kau membenciku sepanjang masa. Tidak kembali ia berkata, tapi sekarang, setelah ia berubah menjadi begitu rupa, bila kau menjumpainya hari ini malah justru akan mencelakainya, bila ilmu pedangnya berhasil dikuasai maka belum terlambat rasanya bila kalian berjumpa kembali pada waktu itu. Aku tidak bersuara, karena aku telah merasa bahwa apa yang dikatakan itu bukanlah kata-kata yang seratus persen jujur. Aku tidak menyalahkannya, sebab tiap manusia tentu mempunyai watak serakah, lebih mimentingkan diri sendiri dan ternyata dia pun seorang manusia begini. Harus menunggu sampai kapan kah Buki baru akan berhasil dengan ilmu pedangnya. Sampai kapan pula baru dapat mengalahkannya? Hari seperti itu kemungkinan besar tak akan bisa dijumpai lagi untuk selamanya. Tapi aku dapat menanti sampai dia kembali ke guanya, waktu itu aku pun dapat bertemu kembali dengan Buki. Perduli Buki sudah gila juga boleh, sinting juga boleh, tidak waras juga boleh, pokoknya setelah bertemu kembali dengannya, aku tak akan meninggalkannya lagi untuk selamanya Hang Nima meninggalkan Bukit Kiyuhoasan pada bulan 3 tanggal 28. Pada malam bulan 4 tanggal 1, ketika para hosyo Kuyo Bue Sambuan sedang bersembah yang malam, tiba-tiba mereka menjumpai seorang manusia aneh yang kotor, bau, kurus dan kelelahan hebat sedang berbaring di atas undak-undakan batu di depan altar besar sambil memandangi bintang-bintang di angkasa, seakan-akan sudah lama, lama sekali ia tak pernah melihat sinar bintang hingga memandangnya dengan terpesona. Mencoba pedang bulan 4 tanggal 2, udara sangat cerah. Di hari-hari yang berudara segar seperti ini, perasaan lopat selalu luar biasa baiknya. Terutama pada hari ini. Hari ini ia bangun pagi sekali, setelah bersarapan pagi dengan hidangan yang lezat, dia pun pergi menunggang kuda mencari angin. Malam harinya ia terbiasa untuk minum banyak arak, kadangkala bahkan di waktu makan siang pun akan minum, oleh karena itu dia selalu memperhatikan sarapan paginya ini. Pagi ini dengan makan seekor ayam, ayam yang dimasak dengan arak, seekor ikan leihi hidup yang dimasak angsio dan semangkuk besar sawi hijau yang dimasak udang. Kecuali dapat mempergunakan uang dalam jumlah besar, bermain perempuan cantik dan minum arak wangi, ayam, ikan leihi dan sawi hijau. Kemungkinan besar adalah tiga macam hidangan yang paling disukai lopat. Pagi ini dalam waktu setengah jam ia telah mengitari tembok kota satu kali dan kembali ke rumah. Inilah rekor tercepat darinya dalam mengitari tembok kota. Tentu saja ia bukan lari, dengan memergunakan sepasang kakinya, ia lari dengan menunggang kuda. Tentu saja kuda tunggangannya adalah seekor kuda cepat, sekalipun bukan kuda tercepat di dunia, paling tidak merupakan kuda paling cepat di dalam wilayah delapan belas kota di sekitar sana. Kuda itu sesungguhnya bukan miliknya. Sejak dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan buki membinasakan tiga orang saudara dari keluarga Tong di atas loteng Siu Oh Hang, tak seharipun ia dapat tidur dengan tenang. Ia pun seorang jago persilatan, selama berkecimpungan dalam dunia persilatan, dendam sakit hati semalam ini-ini harus dituntut balas. Jika buki datang untuk membalas dendam maka pada hakikatnya ia tak bertenaga untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu selain ia mengutus orang untuk mencari jago lihai guna metindungi keselamatan jiwanya, diam-diam ia pun menyelidiki jejak dari buki. Menanti ia dengar orang berkata bahwa buki munculkan diri untuk terakhir kalinya di Tai Peki di bawah bukit Kiyu Ho Asan, ia segera membawa orang memburu ke sana, tapi suami istri pemilik penginapan Tai Peki ternyata telah lewas dibunuh sehari sebelumnya. Dia hanya menjumpai pelayan yang bernama Xiao Ting beserta kuda ini. Kuda dari Tio Buki. Ia merasa persengketaannya dengan buki sudah pasti akan berlangsung, maka apa salahnya kalau perselisihan itu ditambah lagi dengan perselisihan lain? Maka kuda itu pun menjadi kuda miliknya selama setahun belakangan ini, kehidupannya boleh dibilang dapat dilewati dengan aman dan tenteram, Tio Buki yang dahulu merupakan momok baginya kini sudah makin dilupakan. Satu-satunya hal yang membuat ia menjadi pusing sekarang adalah tiga orang jago lihai yang dipeliharanya selama ini dengan beaya yang amat tinggi itu. Sesungguhnya dia ingin sekali menyuruh mereka pergi, tapi takut menyinggung perasaan mereka, terutama si pinjang oh tersebut, ia paling takut untuk membuatnya menjadi tersinggung. Ia telah bertekad untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam beberapa hari ini juga, sekalipun harus kehilangan sejumlah uang lagi, dia pun relak. Beaya untuk memelihara tiga orang pelindungnya ini hak kekatnya jauh lebih mahal daripada memelihara tiga orang bini muda, ia sudah merasa agak kekewalahan. Sekarang ia baru tahu bahwa persoalan yang paling membuang beaya besar di dunia ini bukan mencari kesenangan, melainkan gendam sakit hati. Lantaran persoalan ini, dia telah kehilangan uang sebesar tiga puluh laksatahil lebih, ditambah lagi uang yang dimenangkan buki, walaupun sekarang ia tampaknya masih gagah dan mentereng, sesungguhnya isi koceknya sudah kian menipis. Untung saja tempat perjudiannya masih ada, hasil yang dia perolah pun jauh lebih baik daripada hasil tahun berselang, oleh sebab itu ia masih dapat bertahan sampai sekarang. Selesai membersihkan badan dengan air dingin, persoalan yang sebenarnya memusingkan kepala itu seakan-akan telah berubah menjadi bukan suatu persoalan lagi. Setelah berganti dengan satu setel baju yang bersih, ia bermaksud untuk memeluk bini mudanya dan mengajak ia tidur. Pada saat itulah, Hui Otau tiba-tiba muncul di situ. Hui Otau adalah pengurus dari tempat perjudiannya, dia adalah seorang rase tua yang berpengalaman dan boleh diandalkan. Sudah puluhan tahun ia bekerja di tempat perjudian, permainan busuk macam apapun ia kenal dan pahami dan kejadian dan peristiwa makanya. Macam apapun pernah ditemuinya. Tapi ia tampak agak kaget dan gugup pada hari ini, dengan napas tersengal-sengal ia lari masuk hampir saja jatuh terjerembap karena terkait palang pintu. Sambil tertawa Lopat segera mendamperat, Hei, coba kau lihat tampangmu yang begitu gelisah, apakah bini tuamu lagi-lagi di bawah kabur orang Hui Otau menghela napas dan tertawa getir, sahutnya, tidak aneh kalau cuma bini tuaku di bawah kabur orang, tapi kejadian yang berlangsung hari ini baru betul-betul dibilang kejadian yang aneh dan luar biasa. Apakah terjadi peristiwa lagi di dalam rumah perjudian kita? Tanya Lopat dengan dahi berkerut. Yee, bahkan tidak terhitung kecil peristiwa yang telah terjadi di sana. Peristiwa yang paling ditakuti tempat perjudian adalah jika secara tiba-tiba kedatangan seorang penjudi yang mempunyai rejeki luar biasa bagusnya, seperti juga Heng Nying Pacu, macan kumbang yang bujur, tahun berselang. Tapi manusia seperti Heng Nying Pacu sudah tak akan bisa dijumpai lagi untuk selamanya dalam masa seperti ini. Aturlah dulu pernapasanmu, duduk dan bicaralah pelan-pelan, kata Lopat pelan, sekalipun langit bakal amruk, kita masih sanggup untuk menahannya, buat apa kau mesti gelisah agaknya untuk duduk pun huil atau tak sanggup, kembali katanya dengan gelisah, hari ini rumah perjudian kita telah kedatangan lagi seorang jago lihai dan menggaet sejumlah uang kita secara meyakinkan, menggaet, artinya adalah memenangkan. Apapun tidak ditanya Loret, dia cuma bertanya, apakah sekarang orang itu telah pergi belum? He 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 he, asal orang itu belum pergi, kita masih mempunyai care untuk menghadapinya kata Lopat sambil tertawa dingin tiada hentinya. Asal bertaruh itu bukan terhitung suatu kekalahan, huilotau adalah seorang ahli di dalam bidang perjudian, sudah barang tentu dia pun memahami akan teori tersebut. Akan tetapi hari ini ia tidak berpendapat demikian, katanya lagi, oleh karena ia belum mau pergi juga, maka baru ada kerepotan buat kita semua, kenapa sebab ia masih akan bertaruh terus, bahkan kelihatannya akan menang lebih jauh, kau dapat melihatnya tentu saja. Ketika datang, ia hanya bermodal 10 tahil perak, Sekarang ia sudah memenangkan 14 kali taruhan, berapa banyak yang dia menangkan dari ke-14 kali taruhan ini? Tanda tanya 16 laksa 3840 tahil perak sahut huilotau. Paras maka Lopat segera berubah, sambil mengebrak meja keras-keras teriaknya, apa pekerjaanmu di sana? Kenapa kau biarkan ia menang sebanyak 14 kali? Aku sama sekali tak berdaya untuk mencegahnya, karena setiap lemparan dadunya selalu menunjukkan angka 6-3 kali, kali ini Lopat melompat bangun saking kagetnya, dengan wajah berubah serunya, apakah Heng Inpacu yang telah datang lagi? Sebenarnya aku memang mencurigai dirinya, tapi tampangnya sedikit pun tidak mirip dengan si macan tutur yang mujur setelah berpikir sebentar, kembali katanya, kalau Heng Inpacu adalah seorang pemuda yang bertampang ganteng dan menarik, maka ini tampangnya seperti orang yang kena penyakit TB CKL apa yang telah ia pergunakan Lopat meraung penuh kegusaran. Aku tidak melihatnya Lopat semakin berang. Masa di dalam 14 kali lemparan dadunya, kau sama sekali tak tahu dengan sistem apa ia melepaskan dadunya itu, tampaknya ia seperti tidak menggunakan sistem apapun, padahal dalam hati kecilnya dia pun tahu bahwa dalam dunia tiada seorang manusia pun yang memiliki rejeki semujur itu, dalam 14 kali lemparan semuanya menunjukkan angka 6-3 kali. Sekalipun ia menggunakan sistem permainan, orang yang ada di sana pun tak dapat melihatnya, kata Wilotau lebih jauh, oleh sebab itu aku pun tak berani mengusiknya, aku hanya membiarkan ia berdiam dulu untuk sementara di sana, setelah berhenti sejenak, dengan wajah murung dan kesal katanya kembali, sekarang dalam ruangan sudah tak punya uang lagi untuk membayar taruhannya itu, bukan saja ia sedang menunggu untuk mengambil uang bahkan masih akan berjudi terus, Patia. Coba lihat apa yang mesti kita lakukan sekarang masakah kau tak tahu apa yang mesti kita lakukan sekarang Lopet tertawa dingin. Tapi kalau dilihat dari keberaniannya untuk datang makan kita, sudah pasti ia mempunyai sedikit asal-usul yang besar pula, Lopet menjadi sangat besar, serunya. Perduli amat ia mempunyai asal-usul yang besar atau tidak, pokoknya kau harus melakukannya begitu lebih dulu sekalipun kita akan menangkap dia, paling tidak taruhannya mesti kita bayar dulu. Hal ini memang merupakan peraturan permainan, jika peraturan dirusak maka siapakah yang berani datang bertaruh lagi di lain waktu? Tentang soal ini Lopet bukannya tidak mengerti, sayangnya ia tak punya uang untuk menggantinya kau pergilah untuk menahan dia lebih jauh, aku akan pergi mencari akal. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh olehnya adalah pergi mencari cialakonya, tapi dia pun tahu bahwa jalan tersebut belum tentu bisa ditembusi. Hubungan mereka telah makin menjauh, sejak modal sebesar 20 laksatahil perak yang ditanamkan dalam tempat perjudiannya kena dilalap oleh hengin pacu, hubungan mereka sudah sedemikian renggangnya sehingga nyaris tek pernah berhubungan lagi. Benar juga, jawaban cialak adalah begini, yaa, apa boleh buat, belakangan aku sendiri pun agak kesulitan uang, malah aku pun hendak mencarimu untuk mencari pinjaman, oleh karena itulah terpaksa ia harus pergi mencari oh pocu, si pinjang oh. Terhadap orang yang sudah mati, selamanya ia tak perlu membayar kemenangan dari taruhannya lagi. Sekalipun care, tersebut bukan peraturan dari rumah perjudian, tapi hal mana justru merupakan suatu kenyataan yang tak akan menimbulkan perdebatan orang. Bila seseorang telah berada dalam keadaan tak punya uang, seringkali kenyataan tersebut dipandang jauh lebih daripada peraturan macam apapun. Dan terhadap banyak persoalan, dia pun akan memandang jauh lebih penting dari peraturan. Si pinjang oh bukan cuma kakinya saja yang pinjang sekali, bagian tubuh yang lain pun tumbuh kurang begitu sempurna. Ia kurus kecil, berkepala botak, hidungnya agak bengkok dan pelingannya kurang sebagian, bukan saja wajahnya tak sedap, dekilnya bukan main, sama sekali tidak bertampang seseorang yang pantas dihormati. Orang ini hanya mempunyai suatu kebaikan, yaitu kurang begitu suka banyak bicara. Sewaktu ia datang untuk pertama kalinya, bukan lopat saja yang tak pandang sebelah mata kepadanya, dua orang jago yang diundang lopat dengan bayaran tinggi pun lebih-lebih tak pandang sebelah mata pun kepadanya, bahwa mereka tak sedih untuk bersantap bersama di satu meja. Dulu, kedua orang itu katanya adalah jago-jago hebat dari wilayah lopat, terutama di kalangan Liu Kelim. Ting Kang dan Su Jiang yang mereka pergunakan jelas bukan nama mereka yang sesungguhnya. Ting Kang mempergunakan pedang siang bun kiam sedang cujang menggunakan golok janling tu, ilmu silat yang mereka berdua miliki tergolong kepandayan keras. Tentu saja mereka tak sudi berada dalam satu pekerjaan dengan si pinjang yang jelek dan memuakan itu, maka bertekadlah kedua orang itu untuk baik-baik memberi pelajaran kepadanya, agar ia tahu keadaan dan mengundurkan diri. Suatu malam setelah mereka minum beberapa cawan arak, dicarinya si pinjang-oh untuk bercakap-cakap dalam lorong gelap di belakang sana. Tapi keesokan harinya, lopat menemukan bahwa sikap mereka terhadap si pinjang-oh telah berubah 180 derajat, bukan saja gerak-geriknya amat sungkan dan munduk-munduk bahkan lebih mendekati ketakutan setengah mati. Lopat bukan bodoh, tentu saja ia pun dapat menerka sebab apa yang membuat sikap mereka berdua berubah menjadi begini rupa. Maka, sikapnya terbadap si pinjang-oh pun seketika berubah pula 180 derajat. Tapi si pinjang-oh sendiri sama sekali tak berubah, terserah bagaimana sikap orang lain kepadanya, seakan-akan dia tak ambil peduli. Sekalipun kau menempelengnya dua kali, mungkin dia pun seakan-akan tak ambil peduli. Sebulan setelah ia datang ke tempat itu seorang piawasu yang telah kalah bertaruh dan mabuk karena arak benar-benar telah menumpelengnya titik. Malam itu, piawasu tersebut tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Sebenarnya Lopat mengira bahwa si pinjang-oh belum tentu akan bersedia untuk mengurusi persoalan tersebut, karena persoalan semacam ini sudah cukup diselesaikan oleh Ting Kang dan Chu Jiang. Sungguh tak disangka si pinjang-oh secara sukarela menyatakan kesanggupannya untuk maju sendiri, sebab dia ingin melihat sepasang tangan yang dapat melemparkan 14 kali angka 6-3 kali itu. Buki sedang memperhatikan sepasang tangannya. Walaupun sepasang tangannya sedikit pun tak berubah, tapi ia tahu tampang wajahnya sekarang pasti telah mengalami banyak perubahan. Itu terbukti dari tak seorang manusia pun di sana yang mengenali dirinya lagi. Hanya 10 bulan lebih sedikit, ternyata seseorang telah mengalami banyak sekali perubahan. Ia sudah bercermin, alhasil hampir saja ia tidak mengenali akan diri sendiri. Wajahnya telah berubah menjadi pucat dan berkilat karena sudah hamat lama tak pernah tertimpa sinar matahari, sepasang matanya telah cekung ke dalam karena kurang tidur dan penggunaan otak yang berlebihan, bahkan rambutnya pun jauh lebih sedikit daripada dulu. Tapi yang aneh, jenggotnya justru tumbuh dengan kelewat cepatnya, bahkan kadangkala dapat menutupi codet di atas wajahnya. Dia harus berendam diri hampir satu jam lamanya dalam air panas sebelum pada akhirnya bau busuk yang tersiar keluar dari badannya dapat dilenyapkan. Tapi ia tahu bahwa selama hidup jangan harap ia dapat pulih kembali seperti dulu. Ya, barang siapapun manusia di dunia ini, asal ia telah mengalami penghidupan selama 300 hari dalam keadaan seperti itu, pada akhirnya ia pasti akan berubah menjadi seseorang yang lain. Ia dapat mempertahankan diri lebih jauh lantaran dia masih mempunyai rasa percaya pada diri sendiri, ia percaya dirinya pasti dapat berjalan keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup. Karena dia tahu, manusia macam mayat hidup itu pasti akan meninggalkan tempat itu untuk minta obat penawar setiap bulan 4. Asal ia dapat meyakinkan manusia mayat itu bahwa ia benar-benar sudah tidak waras, maka dia pasti akan memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Dalam hal ini tak bisa diragukan lagi ia telah melakukannya dengan sukses. Oleh karena itulah di menang. Dengan jelas dia tahu bahwa sekalipun berlatih 10 tahun lagi, belum tentu ia mempunyai kesempatan untuk mengalahkan mayat hidup itu, ia telah mempertaruhkan kebebasan hidupnya dengan manusia aneh itu. Karenanya dia harus menang sekarang, secara beruntun dia telah menangkan 14 kali permainan, ia telah memenangkannya secara memuaskan. Semua pertaruhan yang sedang berlangsung dalam rumah perjudian itu praktis telah berhenti, tapi tak seorang pun di antara mereka yang mampu pergi meninggalkan tempat itu. Semua orang sedang menantikan perkembangan selanjutnya dari peristiwa tersebut. Buki pun sedang duduk menanti. Ia sedikit pun tidak gelisah, bahkan jauh lebih tenang daripada siapapun juga. Ketika Chu Jiang dan Ting Kang masuk ke dalam, ia segera tahu bahwa pemain-pemain sandiwara telah datang. Ketika berjalan masuk ke dalam ruangan, Ting Kang merasakan lambungnya seakan-akan ada gumpalan bara api yang sedang membakar perutnya. Setiap kali sebelum membunuh orang, dia selalu mempunyai perasaan seperti itu. Dalam sekilas pandangan saja ia telah menemukan Buki. Rupanya Lopet telah melukiskan potongan tubuh orang itu dengan sejelas-jelasnya. Kalian harus pergi membunuhnya karena dia mempunyai dendam sakit hati dengan kalian. Bukan aku yang suruh kalian membunuhnya. Tentang soal ini kalian harus mengingatnya baik-baik. Tentu saja Ting Kang dapat memahami maksud hati dari Lopet. Jikalau kedatangan mereka untuk membunuh orang adalah dikarenakan hendak membalas dendam, itu berarti peristiwa tersebut sama sekah tiada hubungannya dengan rumah perjudian tersebut, maka siapapun tak bisa mengatakan bahwa Lopet telah merusak peraturan rumah perjudian. Orang itu tampaknya tidak begitu keren atau mengerikan, seakan-akan seorang manusia yang sama sekali tak berguna. Dia hanya berharap bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, agar dia pun dapat cepat-cepat pergi mencari perempuan serta menyelesaikan persoalan sendiri jalan pemikiran tujang jauh lebih sempurna lagi. Ia sedang berpikir apakah orang ini masih mempunyai pembantu ataukah mungkin ada orang di antara penonton yang tiba-tiba turut campur di dalam urusan mereka. Ketika diperhatikan, dalam ruangan itu hanya ada dua orang manusia yang tampaknya agak menyolok. Orang pertama adalah seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, berwajah tampan dan berdandan perlenteh, walaupun usianya paling tidak sudah mencapai 30 tahun, namun gayanya keren benar, tampaknya bukan saja sangat beruang, keluarganya pasti mempunyai kekuasaan besar. Untung saja bila seseorang mempunyai asal-lusul yang besar, biasanya dia paling enggan untuk mencampuri urusan orang lain. Lagi pula ia pun dapat merasakan bahwa orang itu tidak mirip sahabat buki, maka tuji yang pun tak ingin mencari gara-gara dengannya. Orang kedua tidak bertampang bagus, sewaktu tidak tertawa dapat pula kita temukan sepasang lesung pipitnya yang dalam, sepasang matanya besar dan lincah, dalam melihat benda apapun, ia selalu menunjukkan sikap seakan-akan ingin tahu. Andai kata dia benar-benar adalah seorang pria, jelas ia merupakan seorang laki-laki tampan yang jarang ditemukan, cuma sayang-ayang rada kebanci-bancian. Tuji yang adalah seorang jago kawakan dari dunia persilatan, maka sekilas pandangan saja telah diketahui olehnya bahwa dia adalah seorang perempuan yang menyaru sebagai seorang pria. Pandangannya terhadap kaum wanita, ia selalu mempunyai pendapat yang sama dengan tingkeng. Yang paling menakutkan buat perempuan ada di atas ranjang, bukan di ujung kepalan. Oleh sebab itu ketika dengan sekali lompatan lebar tingkeng melompat ke hadapan buki, dia pun segera menyusulnya, kemudian sambil tertawa dingin serunya, oh oh oh, rupanya kau buki segera tertawa. Dua orang ini betul-betul pandai bermain sandiwara, sejak semula ia telah menduga permainan sandiwara macam apakah yang bakal dipertontonkan oleh kedua orang itu. Dengan wajah membesi tingkeng berseru, sudah lima tahun lamanya kami mencarimu, sungguh beruntung jejakmu berhasil kutemukan pada hari ini, apalagi yang bisa kau katakan buki segera tersenyum. Kalau begitu kalian datang mencariku, karena ada dendam sakit hati denganku katanya. Pertanyaan yang diajukan itu persis seperti ucapan yang hendak mereka utarakan. Dengan cepat tingkeng menyahut, tentu saja ada dendam, dendam sakit hati yang lebih dalam dari samudera titik. Oleh karena itu, kalian bertekad hendak membunuhku hari ini buki menyambung lagi. Yeaa, kami akan membunuhmu sampai mampus. Bolehkah aku membalas tingkeng tertawa dingin? Asal kau mempunyai kepandayan, mau membunuh kami berdua pun juga boleh. Katanya, sungguh tingkeng sudah lenggan untuk keribut lagi dengannya, golok yang lengcu yang tersoran diinggangnya telah diloloskan dari sarung. Tujuyang pun telah mencabut pula pedang siangbun kiam miliknya. Sesungguhnya dia tidak gemar membunuh orang seperti tingkeng, tapi persoalan ini memang lebih cepat diselesaikan semakin baik lagi. Buki kembali berkata, kalian ada yang menggunakan golok, ada pula yang menggunakan pedang, tentunya aku tak akan melayani dengan tangan kosong. Belahkah bukan tanda tanya dengan sinar matu yang tajam di acelingukan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian serunya lagi, apakah di antara kalian yang hadir ada yang membawa pedang? Bolehkah meminjamkan sebentar kepadaku? Tentu saja ada di antara mereka yang membawa pedang, tapi tak seorang manusia pun yang senang terlibat dalam persoalan semacam ini. Kau pun pandai menggunakan pedang Tujuyang bertanya. Ya, bisa sedikit-dikit Tujuyang segera tertawa dingin. Di tanganku ada pedang, asal kau punya kepandaian, kau boleh mengambilnya sendiri baik begitu. Ucapan tersebut berkumandang keluar, pedang Tujuyang telah berputar kencang di tangannya, cahaya pedang yang menyilaukan matu segera memancar ke udara. Menyusul kemudian tingkeng dan Tujuyang pun roboh terkapar di atas tanah. Tingkeng dan Tujuyang sebenarnya bukan manusia yang gampang roboh ke tanah. Sewaktu berada di wilayah Liao Pak, mereka sudah tersohor sebagai jago-jago aliran keras, karena mereka benar-benar memiliki serangkaian kepandaian yang mengagumkan. Tapi sekarang bukan saja mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menangkis ataupun menghindar, bahkan gerakan apakah yang dipergunakan lawannya tak sempat pula terlihat jelas, tahu-tahu seperti dua batang balok kayu yang dipegang orang, mereka roboh terkapar dengan begitu saja. Dalam waktu singkat itulah mereka berdua sama-sama sudah tertusuk oleh dua buah tusukan dan menusuk persis di atas bagian tubuh mereka yang membuat kedua orang itu mau tak mau harus roboh ke tanah. Setelah terkapar di atas tanah, mereka masih tidak percaya kalau peristiwa itu adalah suatu kenyataan. Buki sendiri pun hampir-hampir tidak percaya dengan kenyataan itu. Sebenarnya dia tidak ingin mempergunakan pedang, tapi dia benar-benar tak tahan untuk menjajalnya. Dia ingin mencoba kepandaya ilmu pedangnya. Terlalu besar yang telah ia bayar untuk mendapatkan kepandayan tersebut, maka dia ingin tahu seberapa besar hasil yang telah diperolehnya itu. Sekarang ia telah tahu. Perasaan lopet makin lama semakin tenggelam, ia masih belum tenggelam sama sekali, sebab masih ada sebercik harapan yang dimilikinya. Satu-satunya harapan yang dimilikinya yakni si Pinjang Oh. Tiba-tiba si Pinjang Oh berkata, agaknya aku datang kemari pada tahun berselang bulan 7 tanggal 23 bukan YAA, agaknya memang benar lopet mengangguk. Pelan-pelan si Pinjang Oh berkata lagi, bukankah hari ini adalah bulan 4 tanggal 2 benar kalau begitu aku sudah berada di sini selama 250 hari tepat titik. YAA, memang begitulah setiap hari aku bersantap dua kali, nasi berikut tarak paling tidak juga bernilai tiga tahil perak. Tapi aku tak pernah memperhitungkannya kata lopet. Kau tak pernah memperhitungkannya, aku telah menghitung dengan sangat jelas, dari dulu sampai sekarang kau telah memberi 8 laksa 7.000 tahil perak, bila ditambah dengan 750 tahil uang nasi berarti semuanya berjumlah 8 laksa 7.750 tahil perak. Tiba-tiba ia mengambil keluar setumpuk uang dari sakunya dan diletakkan di hadapan lopet, kemudian katanya kembali, semua uang itu berjumlah 10 laksa tahil perak, anggaplah aku telah mengembalikannya kepadamu, uang pokok berikut bunganya. Walaupun jumlah itu selangit banyaknya buat rakyat kecil, bagi seorang bandar judi 10 laksa tahil perak tidak terhitung sejumlah uang yang besar. Tentu saja lopet merasa terkejut sekali dengan perbuatannya itu, cepat ia berseru, kenapa kau mengembalikan semua uang itu kepadaku karena aku takut mati. Ternyata jawaban dari si pinjang oh cukup jelas dan gamblang. Setelah memandang sekejap ke arah buki, dia memberi penjelasan lebih jauh, jika uang itu tidak ku kembalikan kepadamu, berarti aku harus membantumu untuk membunuh orang, itu berarti aku harus pergi mengantarkan kematianku sendiri. Kau pergi mengantar kematian lopet berkata dengan ada tidak habis mengerti. Benar, siapapun yang berani maju ke depan, itu berarti dia sedang mengantar kematian sendiri. Paras muka lopet berubah hebat. Kembali si pinjang oh berkata lagi, tahun ini aku telah berusia 50 tahun, sebenarnya aku mempersiapkan uang yang 10 laksa tahil perak itu untuk membeli tanah, mencari bini dan mempunyai beberapa orang anak sambil hidup selama beberapa tahun lagi setelah menghela nafas panjang, ia melanjutkan lebih jauh. Tapi sekarang aku lebih suka mengembalikannya kepadamu, karena aku benar-benar takut mati lopet dapat melihat, bahwa ia bukan sedang berbohong, untung saja uang yang diberikan kepadanya pun bukan uang kertas palsu. Terhadap seseorang yang sudah hampir jatuh bangkrut, uang yang 10 laksa tahil perak itu tentu saja sangat berguna sekali. Sekali cengkeram lopet telah mencopot uang yang 10 laksa tahil perak banyaknya itu, keadaannya ketika itu ibarat seseorang yang hampir mati tenggelam tiba-tiba berhasil menangkap sebatang kayu balok untuk menyelamatkan diri. Seharusnya uang modal yang berada dalam ruang judi ini masih ada 7-8 laksa tahil. Maka dengan membusungkan dada, ia berjalan ke hadapan buki dengan langkah lebar, katanya dengan suara keras, taruhanmu segera akan kubayar, kemudian kita boleh berjudi lagi, sekali bertaruh, kembali ia kalah. Ia berusaha untuk melemparkan dadu lebih dulu, dia ingin sekali bisa meraih angka pacu yakni 3-6-3 kali, sayang sekali dadu yang digunakan bukan dadu palsu, maka kembali ia merasa tegang sekali. Ketika dadunya dilempah maka angka yang berhasil diraih pun 2 angka 6 dan 1 angka 5. 5 tidak terhitung sebuah angka yang kecil. Tapi ketika buki melemparkan dadunya dengan begitu saja, segera munculah 6-3 kali, dadunya tidak palsu, caranya bermain pun tidak palsu. Tentu saja dia pun tak bisa membayar taruhan itu dengan uang palsu pula. Kali ini kau harus membayar 32.1.680 perak. Demikian buki berkata, kali ini lopet betul-betul sudah tenggelam, peluh dingin telah mengucur keluar dengan derasnya membasai sekujur tubuhnya. Bila kau ingin bertaruh lagi, maka kau mesti membayar dulu semua kekalahanmu itu kepada ku buki kembali berkata. Setelah tertawa ewa ia menambahkan lebih jauh, jika kau tidak bertaruh lagi, maka baik atau buruk kau pun mesti membayar uang taruhan tersebut kepada ku.